Astaga kaget gue, apaan? Range Rover? Oh iya The real Range Rover MPV, SUV jadi-jadi Enak grobak dong lu Nah sama, tadi gue juga ngerasa Kali-kali ini kok kayak naik grobak ya Wah ini kita keberatan sih Siapa sih Mike? Kegel Kenal nih di channel... Tadi sensornya ya Kembali di Mau Pilih Mana Ya, kali ini kita membawa 2 mobil Ini mobil baru Dan juga mobil bekas Bekas Tapi harganya berdekatan Iya Ini harganya? 320 juta Sedangkan ini 300 juta Kalau nggak salah ya Ya di bawah 320 juta lah Nah ini sebenarnya sama-sama SUV Dari Mitsubishi juga MPV jadi SUV Iya Iya sih Ini SUV Tapi tetap dia sebuah SUV Dengan crossover yang ada over fender Kayak gini-gini ya Oke oke Yaudah lah langsung aja Sebenarnya Gak Gak head to head ya Mike Gak head to head Tapi ya ini pilihan Cuman ya Dengan harga Dengan budget segitu Pilih mobil bekas Atau mobil baru Yaudah Kalau saya sih udah pasti mobil baru Mobil bekas lah Yaudah Langsung aja kita mulai Monanjak Oke sebelum mulai videonya Oke sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe Agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin Yaudah subscribe Mantap Oke paketan pertama kita akan Nanjak Pake Kamu siapa? Hei kamu siapa? Siapa sih Mike? Hei gue Kenal nih di channel Gak Kita mencoba dulu Nanjak Pake Pajero Full penuh Ini 7 orang ya Kita ya Bobotnya berdakar Bobotnya banyak lah Udah cukup lah Ini kan real SUV Oke mode D Gak ada traction control nih AC nyala AC nyala Let's go Siap? Ya Ini mah gampang Easy Dakar lagi Perlu diberhentiin nggak? Yalah Yaudah Ayo Maik, Maik Oh enak ya Langsung gitu loh Mike Biar ke sana jeda Yang mundur dikit gitu Itu loh Gue lepas Emang ini nggak ada Auto hold Eh apa? Bikin bucat tapi Lihat lebih biru rambutnya Ini di tengah-tengah ini, Pak Nah Nah Ini derajatnya Kemarin gue itu 21 derajat 21 derajat Tapi elefansi Elefansi ya? Elefansinya gradiennya 23% Artinya nih Kalo pake sepeda Betis meledak ya Oke, Maik 3, 2, 1 Gak, langsung Maik Tuh kan Oh Ya gue yakin ini bisa lah Dan nih sekarang kita coba Expander ya Mobil kedua Udah makin gelap ya Gelap banget Oke Oke Tep dulu Gelap Gelap Kita pake lampu makin terang ya Dan ini Ini sebenarnya pengetesan yang paling ekstrim ya Karena udah nanjak Mobil peron wheel drive Basah lagi ya Ada lumutnya disitu tadi Gue ambil kembali ya Tapi untuk meringankan lumutnya gue seru Hahaha 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 Oke Spander Cross Let's go Transmisi D AC On normal ya Traction control on Satu Dua Tiga Oke Ini gue gas Paul Asli Hahaha Hahaha Oke kita stop ya Ya Masih bisa sih Gue yakin Oke Ini masih Satu Dua Tiga Ini gas Paul ya Ya tapi kalo kita compare sama Pak Jero Ya beda lah Ya gak Ah ah will be Sekarang udah ringan Hmm ini udah gas Paul nih Hmm Ya stop Hmm Mike 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 Stop Hahaha Hahaha Auto brake Auto available Iya oke Ini tiba-tiba Gara-gara lagi Lanjakan Oke Satu Dua Tiga Mike 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 Hahaha 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 Ini wheel spin Iya wheel spin Kalo gue pucat ya Hahaha Kedengaran spin Udah gak bisa berarti ya Mike 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 Udah Udah bentok Hahaha Lu kananin Mike Hahaha Waduh Nah Ya berarti udah lah Gak bisa Tapi sebenarnya Sebenarnya bisa kan Kita pake momentum Iya Dari jauh Coba lah kita pake momentum ya Bisa gak pake momentum Gak bisa juga lagi Rm nya keras banget ya Oke itu ada fitur kamera mundur Silahkan dilihat aja Mike Hahaha Udah ya 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 Satu Dua Dua Ayo Ini gua gak spol Ayo Kemon C'mon C'mon Wah ini kita keberatan sih Fix Hahaha Ah basah licin Ya itu baru nya wheel spin kay Gak bisa Hahaha Cidih panas Mike Waduh Mike Kurang momentumnya iya kurang jauh momentumnya oke dari sini kali ya mundur lagi Mike dikit lagi Mike agak rata aja oke 1, 2, 3 ini gas bol ini bisa gue yakin bisa ayo 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 bisa 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 aman oke bisa aman ya iya berarti memang mobil front wheel drive dengan tenaga yang pas-pasan ya harus ada momentum lah iya oke pangkat testan selanjutnya kita mencoba drag race walaupun ini gak gak cocok ya dibikin drag race ya karena tenaga torsinya berbeda untuk Mitsubishi Expander ini dia itu mesinnya 1,100 cc bensin tenaganya itu 104,5 hp dan torsinya itu 141 newton meter transmisinya CVT yaudah gitu aja sih untuk Pajero Sport Dakar VGT ini kapasitas mesinnya itu 2477 cc ya tenaganya 176 hp dan torsinya 350 newton meter dengan transmisi AT5 percepatan jauh ya ya kayaknya bakal tau sih siapa yang menang ya oh jangan lupa turbo iya 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 tapi bensin lu mahal BBM nya mahal eh diesel-diesel ini masih bisa ini minum solar busuk tapi kan itu tetap yang yang dex nya itu berapa harganya sekarang hampir 23 ribu ya kalau di Shell ya iya kalau kita ngomongin dex ya emang agak mahal ya sekarang gak lupa sih berapa harganya sekarang twitternya oke siap ya 3 2 1 GO gampang banget hilang gitu hilang gampang ya emang sudah ada duluan emang sudah ada duluan orang yang ngepot kagak duluan masih belum gulung terus udah jalan duluan yaudah apa coba lagi sekali lagi ya gue pasti akan ngalah juga sih yaudah lah gue udah ngelakuin gue salah oke oke saatnya membahas akomodasi dan sekarang kita gak berdua ya ya kita sudah punya kaset rendah yang duduk di belakang silahkan aja lu kan keliatan juga salah sendiri pada kecil ya itu yang orang request mas iya tapi ada yang request lu di belakang gak ada yang mau ambles suspensinya yaudah lah kita mulai dulu akomodasi penumpang di expanded cross ini bisa di sliding ya ternyata ya jadi ini sudah posisi Mike tinggi 186 186 gue 178 lu berapa mas 168 ini gue posisi maju ya maksudnya gue mentokin aja jadi nanti sama di Pak Jiro berapa? meteran lu ini dia kembali dengan meteran di diri di diri dikit nih kenapa dikit 5 lu kurang sliding jok belakang yang bisa di sliding gak bisa yang belakang masih bisa oh gak ada yang 6 cm oh 6 cm lumayan lah coba itu paling mundur ini paling maju ini paling maju gue ini udah mentok di guanya coba mundur mundur paling mundur ya aduh udah mentok masih sisa masih sisa loh masih 3 cm berkurang setengah berarti sekarang kita coba ke Pak Jiro oke sekarang Pak Jiro gimana? ini posisinya masih sama kayak tadi ya muat satu jari lah tapi saya ingin ini gak bisa di sliding ya emang gak bisa? gak bisa cuy yang baru udah bisa yang model yang baru ini masih belum bisa berapa mas belakang? posisinya ini susah loh gue ngerbah emang enak gitu tapi jongkok? iya jis kuat banget ini ukurannya susah gue nih 3,5 cm oh berarti gedean X-Plan Cross dong tapi masih nyisa? masih dikit tapi dikit banget lebih enak di sebelah? jauh itulah yang membuktikan kalau bodi lebih gede belum tentu lebih lega betul sama di manusia sebenarnya sama kan kayak Fortuner sama Innova gedean Innova kan? iya lebih lega Innova memang kalau ada basis-basisnya MPV itu akan lebih besar lah ini kan ladder frame lebih enaknya disini satu Vick kalau yang tadi kan X-Plan Cross dia di depan enaknya disini yang punya gue enggak kan? masih di samping iya di samping belakang samping yang lama bagus tapi ini iya 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 saatnya menguji akomodasi barang iya sekarang kita udah ada tim khusus buat menguji ya iya ini kenapa sih sekarang lu pake biar lebih valid yang di dalam di dalam astagfirullah biar keliatan angkanya jelas gua yang ngitung nih kalkulator pait 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 apa? push push ugi lebar nah yuk ini apa dulu nih? kita ukur lebarnya dulu lu bayangin kalau kita yang duduk disini udah enggak bisa berapa? 105 panjang enak sekali ya kita taruh lemerita-lemberita doang 25 101 101 mati tinggi tinggi sampai sampai tengah mas salah salah pak salah aduh anak magang gimana sih 5,4 totalnya 572,6 liter matematika mudah dan menyenangkan bukan? enggak dan berapa tadi? 57 ya? 572,6 dan sebenarnya di bagasi panjari ini ada kompartemen juga ini yang bisa dibuka ini yang rahasia samping-samping juga dia enggak ada ininya tapi lumayan enggak buat ulkit lah ya iya, buat ulkit cuma jeleknya ini aksesnya terlalu tinggi sih karena SUV iya ya leather frame pula ya kan? ini bapak-bapak berpotensi untuk kena sakit lingga kalau dia naikin galon wah ya, lu sarap kejepit tuh pernah gue oke expander cross langsung lebarnya ini harus diingat ini ukurannya berarti ukuran yang fungsional ya bagaimana? iya jadi kalau di samping sini pun enggak diukur karena iya, karena lu enggak bisa nare box atau apa gitu-gitu kan? iya, berarti dari sini ya? iya 100 panjangnya lebih panjang nih iya, kayaknya lebih panjang sih 17 panjang enggak? tinggi? tingginya? 44 45 45 45 ceng-ceng ceng-ceng-ceng 5 481,5 liter lebih kecil ya? berarti lebih gede itu ya? lebih gede karena dia ya gitu lah ya karena mungkin dia kesininya tuh kelihatan lebih kecil tuh iya sih sementara ini kan ke atasnya lebih gede kan? tapi ternyata yang fungsional lebih gede kan? di gede kan? nah ini di bawah ada juga kompartemen oh iya bener kompartemennya bakal lebih besar dibanding itu ini sebenarnya bisa begitu juga dong? gede kan? ini buat nyimpen yang disukain BNN tuh bisa loh dia hahaha hahaha disini tuh bisa dipikir-pikirnya berapa kilo ini? tuh kita udah kasih tau ya jadi bapak-bapak BNN kalau stopin pajero itu cek bagian sampingnya iya lah jangan lupa oke saatnya kita mengetes kenyamanan kedua mobil ini mulai dari pajero seperti biasa lewatin speed breaker yang kayak lumba-lumba hahaha oke oke siap gue reset dulu oke udah oke play siap 30 ini keras coy oh set gimana? tinggi sih hasilnya ya berapa? 2,8 cuy buset pajero yang lama kayak gini tuh emang keras sih iya mobil gue kan keras banget iya kayak naik robak tuh loh sama tadi gue juga ngerasa kayak gini kok kayak naik robak ya iya asli yaudah itu seperti itulah hasil bantingan suspensinya nah sekarang kita mencoba seperti apa kekedapan mobil ini ketika berjalan kecepatannya 80 80 seperti biasa oke 80 Mike oke kita kejar 80 dulu ini sebenarnya simulasi di jalanan tol ya iya ini aspal halus juga ya iya aspalnya halus kalau misalnya konkret atau apa namanya semen beton itu pasti lebih berisik lagi oke 80 sip 3 2 1 oke hasil db-meternya kecepatan 80 km per jam itu 68,8 langsung kita tes lagi mobil berikutnya sip mobil kedua expander cross udah udah ini jauh lebih nyaman sih iya merasa ya terus lebih kedap gitu loh lebih halus lebih nyaman oke 30 30 uh nikmat wah jauh sih berapa ini 1,1 wah iyalah memang expander cross memang terbaik lah iya iyal ini expander lah ya nama expander itu gue memang mengacungi 4 jempol sama jempol kaki untuk kenyamanan ya sekarang kita coba seperti apa kekedapan kabinnya ketika di kecepatan 80 km per jam santai dong oke 80 km oke udah 80 km kita tunggu lurus dulu ya tunggu lurus sip wah jauh sih coy tadi 68 ya 68,8 ini 63,2 memang berasa beda sih di satu lagi dia ini kan mesinnya bensin Mike sederung halus kan kalau tadi ada kelotok-kelotoknya kan karena dia mesinnya diesel dan tambah lagi bannya juga itu tadi bannya walaupun dia ban kan ban gede pasti rotenya semakin ini kan iya betul dan dia ban HT kan HT itu highway 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 makanya agak sedikit risik oke saatnya kita membahas fitur ya Mike dari ini dulu karena ini mobilnya umurnya lebih tua ya iya oke ini umurnya memang tahun 2015 jadi fiturnya belum wow iya dia ada tombol di setir wow paddle shift wow wah di jaman itu wow iya di jaman itu wow iya ada sensor parkir belakang ada ya oke tombol-tombol AC kayak gini kamera mundur ada ya double din kamera mundur tapi ada MED yang lengkap ada barometernya ada apalagi nih view economy range speed barometer itu buat tekanan udara kan elevation juga ada iya barometer ada tanggal dan ada kompasnya tanggal disebutin apa-apa gak ada apa-apa iya apalagi sunroof udah oh bluetooth audio iya wah sangat fitur yang jaman sekali banget iya kalau expander cross ini udah pasti dia fitur-fitur yang modern lah kayak cruise control ada head unit lebih besar pastinya udah apple carplay android auto bluetooth iya gak ada ada MM link ini sebenarnya hp yang gak colok hp gak colok kabel itu dia bisa mirror layar hp bisa kesini jadi bisa nge-cet gitu ada radio bluetooth AC digital dengan ada fitur namanya cool max jadi kalau dipencet langsung kalau misalnya dalam kondisi panas gitu kan langsung di cool max oh ini juga auto ini ada auto kok iya auto climate control tapi gak digital terus bagian bawah trus bagian bawah transfer transmisi ya geser ke bawah seperti biasa ini ada electric parking brake ada auto hold terus ada engine start stop auto start stop ada ada traction control juga ada kuncinya keyless nih kayak gini keyless jadi ngidupinnya pun gak perlu colok kunci terus ada tempat tisu di bagian bawah sini terus ada colokan USB type C si ada beli aja ada auto karena ada ini ada type C dan juga type A total ada 3 untuk type A apalagi ya udah sih itu doang ya kompartemen banyak mobil dulu itu sedikit kompartemennya tapi ini lumayan banyak loh iya sih cup holder ada gak? ada 2 3 4 emang di tengah situ ada bolongannya oh ya ada 2 oh iya ya mobil lo punya sendiri iya 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 tapi lo gak ada kompartemen di bawah kayak gini kan buat naruh barang gitu ya mobil sekarang memang udah praktis lah jadi bisa disimpulkan untuk fitur udah pasti dong mobil modern lebih menang ya saatnya membahas desain kita sebelumnya udah bikin polling di instagram moladin underscore id kalau ada mau polling langsung aja follow instagramnya moladin iya gak? seperti ini hasilnya dan tangkapan saya saya tetap pilih expanded cross karena modern baru sporty juga ada over fender ini sebenarnya Mike gue pake velg yang offset offsetnya lebih agak keluar gitu cakep nih mobil asli ada roof rail ala-ala itu bukan SUV dia kan menyebutnya ini SUV lebih tinggi tapi tinggi nya sama sih sama expander ya MPV SUV jadi kalian MPV crossover kali ya tapi gue ini mau anggap sebuah SUV dan ini liat ada tulisan expander cross di depan menandakan identitas gue ini SUV gitu cross gitu range rover crossover ya kayak range rover eh tapi ini gak bikinan loh kan banyak tuh Fortuner dibikin Fortuner Pajero Sport ada juga sih yang kayak gitu ya yang Rock Vosgate enggak ada juga Pajero Sport yang Dakar biasa yang baru oh ada tulisannya juga ya ya gitu lah tapi ini asli bawaannya tuh warnanya hitam ya keren lah chrome nya agak banyak sih ya disini samping ada di belakang juga dashboard keren loh ini setelah facelift ya dashboard barunya oke sih keren apalagi warna birunya sih gue suka iya biru navy ya navy ya tapi itu bukan sebuah SUV ya gue tetep pilih mobil bekas karena ini SUV real man leather frame leather frame mobil bisa dibawa kaki-kaki gak pernah rusak ya iya mobil bisa dibawa ke segala medan kaki-kaki gak pernah rusak badak iya sih gue pake juga lagi kayak gini gue mau ngatain mobil gue dong gue ngatain gue juga punya iya ya tapi ya desainnya jadul lah ya oke desain kalau dibandingkan dengan Fortuner yang di jaman itu dari 15 lebih astaga kaget gue apaan range rover the real range rover apaan dia mau lewat sini tadi tapi tetep kalau dibandingkan dengan Fortuner yang sama umurnya sama tahunnya gue lebih suka Fortuner iya gue juga sebenernya iya ini emang desainnya jadul tapi ini ya mobil laki mobil galak ngerti gak yaudah bagaimana menurut anda sampaikan di kolom komentar selanjutnya membahas value for money ya kita bahas dulu harganya ternyata harga spander ini udah naik harga kemarin yang ya bulan Juni gitu ada peningkatan harga jadi harganya itu 326,75 juta 326,740,000 rupiah oke dan untuk harga Pajero Sport tahun 2015 Dakar ini 4 x 2 320,000,000 rupiah dan masih nego iya sih ya tapi perlu diingat walaupun Pajero ini dia menang nanjak menang performa menang dia akselerasi bagus tapi mobil ini kenyamanan ya kan kenyamanan nanti dulu kenyamanan fitur ya karena mobil baru ya iya memang memang lebih menguntung mobil baru dong oke ya tapi lo beli sebuah SUV sudah pasti akan keras karena dia badak ini bukan SUV oh iya kita lupa bilang dari awal video kita pinjamnya dari Moladin Car Center kalau mau beli di Moladin Car Center nego juga disitu yaudah lah tetap gue mobil baru lah worry free lo kalau kayak mobil ini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya oke mungkin apa coba ini harus diperhatikan apaan ya oke pertama sunroof karet-karetnya jangan sampai bocor itu harus diperhatikan satu misalnya apa kaki-kaki badak AC AC mesin badak oke AC 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 ini gue udah dua kali masalah yang pemilik salah satu Pak Jero ya AC udah itu doang ya kan selain itu badak yaudah nah kalau ini ya baru lah baru dateng dari keluar dari pabrik langsung dipakai ya ada garansi dan lain-lain tapi yaudah pasti dia tidak akan sebadak leather frame dan udah diingat juga nanti ini akan gue denger isunya ya ini akan ada launching baru jadi modelnya baru dan model yang kayak gini pasti diskon gede-gedean ya kan jadi kalau misalnya anda mau beli tapi gak mau model yang baru beli yang ini diskonnya gila-gilaan pasti gue yakin sih mantep lah ya poli for money berarti ini ya gue juga ini ini lah imbang lah ini real SUV mobil besar mobil tinggi mobil kuat ya jangan lupa kemenangan menurutannya udah pasti ini yaudah seperti itulah komparasi kali ini kira-kira anda tim baru atau tim bekas sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya